Kitab Yosua, Pasal 5 Jadi, Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan sampai orang Israel selesai menyeberanginya. Raja-raja Amor yang tinggal di sebelah barat sungai Yordan dan orang Kanaan yang tinggal di sepanjang laut tengah mendengar tentang itu, menjadi takut. Sesudah itu, mereka tidak cukup berani untuk bangkit melawan orang Israel. Orang Israel disunat. Pada waktu itu, Tuhan berkata kepada Yosua, Buatlah pisau dari batu api dan sunatlah laki-laki Israel. Yosua membuat pisau batu api dan disunatnya orang Israel di Gibeat Ha'aralot. Inilah alasan mengapa Yosua menyunat mereka. Setelah orang Israel meninggalkan Mesir, semua laki-laki yang telah dapat menjadi tentara disunat. Ketika mereka berada di padang gurun, banyak di antara mereka tidak mendengarkan Tuhan. Jadi, Tuhan berjanji bahwa mereka tidak akan melihat tanah yang subur. Ia telah berjanji kepada nenekmu yang kita untuk memberikan negeri itu kepada kita. Tetapi karena mereka, Tuhan memaksanya mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dengan cara itu, semua tentara akan mati dan anak-anak mereka mengambil alih tempat mereka. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara anak-anak itu yang telah disunat. Jadi, Yosua menyunat mereka. Setelah semua bangsa itu selesai disunat, mereka berkemah di sana hingga mereka sembuh. Jadi, Yosua menyebut tempat itu Gilgal hingga hari ini. Orang Israel merayakan Paskah ketika mereka berkemah di Gilgal, di dataran Yericho. Yaitu pada petang hari ke-14 bulan itu. Pada hari sesudah Paskah, mereka makan dari hasil yang tumbuh di tanah itu. Mereka makan roti tidak beragi dengan gandum yang dipanggang. Besok paginya, mana dari surga tidak turun lagi. Hal itu terjadi pada hari pertama setelah mereka memakan makanan yang tumbuh di tanah kanaan. Sejak itu, mereka tidak lagi menerima mana dari surga. Komandan Tentara Tuhan Ketika Yosua berada dekat di Eriicho, Ia memandang dan melihat seseorang berdiri di depannya. Orang itu mempunyai pedang di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya, Apakah engkau kawan atau lawan kami? Orang itu menjawab, Aku bukan musuh. Aku seorang komandan tentara Tuhan. Aku hanya ingin datang kepadamu. Kemudian Yosua tunduk ke tanah untuk menunjukkan hormat dan berkata, Aku adalah hembamu. Apakah yang ingin Tuhan perintahkan kepadaku? Komandan tentara Tuhan itu menjawab, Tanggalkanlah sandalmu. Tempatmu berdiri sekarang adalah kudus. Dan Yosua menaatinya. Terima kasih telah menonton!